Allahu Rabbi Wal-Islam Dini Wa Muhammadan Rasulullah Ini yang dikatakan Al-Ismu Wal-Musamma Wahid Nama dengan diri yang punya nama itu Satu Bapak Ibu Sekarang Ustaz mau nanya Ibu-Ibu Coba sebut Ibu-Ibu yang namanya Mik Coba sebut Mik Mik itu yang ini wujudnya atau yang ini Coba sebut namanya Spidol Spidol itu yang ini atau yang ini Kan paham itu kan Coba sekali lagi Coba sebut namanya Al-Quran Al-Quran Coba ulang lagi Bapak-Bapak Yang Al-Quran itu yang ini atau yang ini Ustaz mau nanya Pak Zwar Yang Al-Quran itu yang ini atau yang ini Yang mendiri Ustaz nih Yang mendiri Ustaz nih Coba lagi Ibu-Ibu Coba sebut Al-Quran Mana wujudnya yang ini Al-Quran atau yang ini Tidak ada kan Itulah tanda Bapak Ibu Paham tuh Kalau diambilkan Kitab Al-Quran Ada Kitab Al-Quran situ Tidak ada Berarti tanda Bapak Ibu Paham tuh Karena tak menjawab kan Ini Kak Al-Quran Ini Kak Al-Quran Tidak Karena tidak ada dalam pandang Bapak Ibu Kan setiap nama ada orangnya Setiap nama ada wujudnya Sekarang disebut namanya Wujudnya nak nampak Kan ini wujudnya yang saya lihat Kan ini Karena Bapak Ibu paham Yang Al-Quran itu bukan ini wujudnya Bukan ini wujudnya Makanya Bapak Ibu diam aja Ya Kenapa mengerti Yang Al-Quran itu yang mana Ini kita memahami secara syariat Ya Begitulah kita mengenal Dan mengingat Allah Kalau disebut Allah Mesti jelas wujudnya Sebab kalau tak jelas wujudnya Itu sesuatu hal yang kapir Ibadah kita tak diterima Ibadah kita ini menjadi ibadah yang batal Apa kata Nabi Bapak Ibu Man abdal asma Dunal makna Bahwa kapir Barang siapa yang menyembah nama Lalu dia tidak mengenal diri yang punya nama Maka itu suatu kekafiran Artinya apa Dia tidak akan pernah Bagaimana caranya mengingat akan Allah Sebab dia tidak mengenal diri yang punya nama itu Kalau dia menyangka dan mengira diri yang punya nama itu adalah Lapas Allah Lapas Allah Tulisan Allah Huruf Allah Asma Allah Ini yang dikatakannya Allah Lalu ini yang diingatnya Huruf alif lam lam ha ini yang diingatnya Yang ditanamkannya ke dalam hati Yang ditanamkannya dalam akal pikir Berarti mereka Telah menjadikan Asma Allah Huruf Allah Lapas Allah Menjadi berhala Di dalam hati dan pikirannya Inilah suatu kekafiran itu Kapir itu artinya Tertutupnya hatinya Untuk memandang yang hak Apa kata Nabi Man nazaro ila say'in Malam yarallaha pihi pahuwa batil Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu Lalu dia tidak mampu memandang Allah pada sesuatu itu Maka itulah pandangan yang batal Pandangan yang berdosa Pandangan yang batal Pandangan yang berdosa Pandangan yang tidak memberikan faedah buat dirinya Bapak Ibu Kalau pandangan kita tidak memberi faedah buat diri kita Maka ibadah yang kita lakukan si Panjang hidup kita 50 tahun 70 tahun Maka itulah yang dikatakan ibadah yang batal Ibadah yang tak diterima Tuhan Kenapa? Karena dia tidak mengenal Yang dia ibadati Dia tidak mengenal Yang dia sembah Kalau dia tidak mengenal yang dia ibadati dan dia sembah Maka ketika itulah terjadinya namanya Khayalan imajinasi Padahal Allah bilang Apa kata Allah Ada sebahagian daripada manusia kata Allah Dia sembah aku kata Allah Tapi sayang yang disembahnya bukan aku Yang disembahnya adalah huruf Sedangkan aku ini bukan berupa huruf Aku ini bukan berupa tulisan Aku ini bukan berupa asma dan kata-kata Kalau Allah sudah menjelaskan dengan terang dan jelas Bahwa Allah itu bukan berupa huruf Tulisan Kata-kata Lalu itu juga yang kita sembah Itu juga yang kita pikirkan dan kita ingat Maka disitulah kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi berhala pada diri kita ini Ini yang dikatakan sholat yang bawai lulil musallim Dan rakawillah bagi orang yang sholat Dimana mereka tidak mengenal akan hakikat yang dia sembah itu Maka disitulah wajibnya kita Bapak Ibu Untuk bermakrifat mengenal akan Allah itu Jadi ketika kita telah ma'rifat Kita telah mengenal Allah Bahwa Allah itu betul-betul telah wujud Telah nyata Telah zahir Zatnya pada diri kita Telah zahir sifatnya pada diri kita Telah zahir asmanya pada diri kita Telah zahir pula Af'alnya pada diri kita Ketika itu Bapak Ibu telah dikatakan musahada Sudah menyaksikan namanya Menyaksikan Allah itu sempurna pada diri masing-masing Kalau sudah musahada Ketika itu Bapak Ibu dikatakan sudah likok sebutannya Likok itu sudah bertatap wajah Sudah bersobok Tuhan itu pada diri sendiri Makanya untuk mencari dan menemui Allah Supaya berjumpa Supaya bersobok Dengan kita Maka tilik dan menyenternya itu ke dalam diri Bapak Ibu Ini yang dikatakan Oleh Nabi Barang siapa Ingin mencari dan menemui aku Keluar daripada dirinya Maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh Kenapa berada pada kesesatan yang sangat jauh Bapak Ibu Karena dia mencari Tuhan itu keluar daripada dirinya Padahal Tuhan yang dia cari itu sudah nyata pada dirinya Dan dirinya itulah sebenarnya wujudnya Allah itu Bapak Ibu Itu yang ditanamkan ke dalam hati Makanya Ketika kita telah likok dengan Allah Telah berjumpa dengan Allah Pada diri sendiri Ketika itu Zulk lah itu namanya Baru muncul namanya Zulk Muncul rasa mahabba Muncul rasa rindu Muncul rasa bermanja-manja Pada diri sendiri Itu yang dikatakan Aku ini lebih dekat dengan dirimu Daripada dekatnya urat nadimu pada tengkuk lehermu Kalaulah tengkuk leher kita ini Ada urat nadinya Maka urat nadi yang ada pada tengkuk leher kita itu Dibandingkan dengan Allah Maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu Dibanding dekatnya urat nadimu pada diri Bapak Ibu sendiri Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita Bapak Ibu Dekat dalam pandangan kita pada diri kita Dibandingkan dengan Allah Maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu Dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini Yang ada pada mata putih ini Kalaulah rasa dan perasaan Yang ada pada diri Bapak Ibu itu dekat Dalam pandangan Bapak Ibu Maka diri Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu Ketimbang dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri Bapak Ibu Kalaulah hidup itu dekat pada diri Bapak Ibu Maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu Ketimbang dekatnya hidup itu pada diri Bapak Ibu Tapi kenapa manusia tidak mampu melihatnya Allah Kenapa manusia tidak mampu memandang Allah Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu Manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Contohnya Ustaz beri perumpamaan Ini contohnya contoh yang sudah umum Lihat dinaikkan channelnya sedikit Bapak Ibu Lihat baju Ustaz nih Ketika Bapak Ibu memandang baju Ustaz Maka yang terpandang itu adalah kain Ketika Bapak Ibu memandang kain Maka yang terpandang itu adalah benang Ketika Bapak Ibu memandang benang Maka yang terpandang itu adalah kapas Itu artinya Ketika Bapak Ibu memandang baju Ustaz Maka yang terpandang itu mestinya adalah kapas Itu maksudnya Tuhan Soilangi Nah kalau payah Bapak Ibu Nah Ustaz tulis Kapas bertajali dia Tajali tau bahasanya? Tajali 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 itu nyata Zohir berganti bentuk rupa Lihat Dari kapas menjadi benang Nah nyata dia menjadi benang Dari benang Nyata dia menjadi kain Dari kain Nyata menjadi baju Itu maksudnya Lihat Asal baju daripada kain Asal kain daripada benang Asal benang daripada kapas Makanya Ustaz katakan tadi Ketika kita memandang baju Maka yang terpandang pada baju itu adalah Kain Ketika kita memandang kain Maka yang terpandang pada kain itu Adalah benang Ketika kita memandang benang Maka yang terpandang pada benang itu Adalah kapas Kesimpulannya Nah ini untuk memudahkan paham Ketika Bapak Ibu mampu memandang baju Nah dalam pandangan batin Pandangan hati Ketika Bapak Ibu mampu memandang baju Maka yang terpandang pada baju itu Sebenar-benarnya adalah Adalah kapas Bapak Ibu Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Zohirun Robbi Fibatni Abdi Nyatanya Tuhan itu pada pandangan hatinya Bapak Ibu Kalau hati Bapak Ibu telah mampu Menghapuskan wujud alam Telah mampu hati Bapak Ibu itu Menghapuskan wujud alam dan wujud diri Maka ketika itu nyatalah wujud Allah Pada alam dan pada diri Itulah maksudnya Bapak Ibu mampu Mampu memandang dan melihat Allah pada pandangan hati itu Maksudnya Tetapi sebaliknya kata Ustaz Kalau kapas sudah betul-betul nyata Bapak Ibu pada baju Lihat Kalau kapas ini sudah betul-betul nyata pada baju Lalu tak terpandang kapas pada baju ini yang Ustaz bilang itu Butuh sangi itu Butuh sangi artinya Sangat-sangat buta Betul-betul buta Contoh lagi Kita persingkat Contohnya Biar lebih mudah Ini kan jalannya panjang kali Bapak Ibu Ini belum contoh yang sebenarnya Ini mau ambil kias baru Ustaz contohkan yang paling simpel Ini gelas Bapak Ibu Kita anggap gelas nih Kita anggap gelas kaca Ketika kaca itu sudah menjadi gelas Gelas ini asalnya daripada kaca Ketika kaca itu sudah menjadi gelas Pada saat Bapak Ibu memandang gelas Maka yang terpandang itu adalah Kaca Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas Itu yang dikatakan Butuh sangi Bukan ulang lagi Ya Apabila Kaca sudah nyata jadi gelas Lalu Bapak Ibu tak mampu juga memandang kaca pada gelas Maka disebutlah orang itu Buta sangi Benar-benar buta Itu maksudnya Inilah orang yang tertipu selalu memandang bentuk dan rupa Sekarang Bagaimana supaya Ya Orang yang buta dengan bentuk dan rupa Memandang kaca Lalu dia bisa betul-betul memandang kaca diapakan gelas ini Dihancurkanlah bentuknya Dihancurkanlah bentuknya Dipecahkan rupanya si hancur-hancurnya Maka ketika bentuk gelas telah hancur Rupanya gelas telah hancur si hancur-hancurnya Maka ketika itu nyatalah kaca itu yang sebenar-benarnya Ini maknanya secara hakiki apa Nah lihat Ustadz bilang tadi Kebanyakan manusia tidak mampu memandang Allah Padahal Allah itu nyata Allah itu terang Allah itu jelas Allah itu dekat Karena manusia itu kebanyakan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa Lalu bagaimana manusia Bisa memandang Allah itu yang betul-betul nyata pada dirinya Jalannya Hancurkanlah wujud dan sifatnya Kalau sudah hancur wujud keakuan dirinya Sudah hancur sifat yang ada pada dirinya Yang dirinya yang merasa yang hidup Dirinya yang merasa yang melihat menengah berkata mengetahui berkuasa dan berkehendak Telah hancur wujudnya Telah hancur sifatnya si hancur-hancurnya Maka ketika itu Barulah terpandang dan terlihat Wujud Allah itulah yang nyata Sifat Allah itulah yang nyata Karena tidak ada lagi wujud dan sifat Bapak Ibu Yang ada hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata yang ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!